Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama, Sinzires. Jadi di video kali ini kita akan mereview helm keluaran Snile ya. Jadi saya baru pertama kali ini pegang helm Snile ini ya, seperti apa, barang ya. Dan sebelum video ini dilanjutkan, jangan lupa di klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan tombol lonceng. Kalau saya mengupload video terbaru, kalian akan mendapatkan sebuah notifikasi. Oke, langsung saja kita lihat ya. Tapi sebelum kita lihat helmnya, kita lihat dulu dusnya ya. Kalau di helm KIT kan paling lambangnya cuma K gitu saja ya. Tapi kalau Snile ini, dia ada motif-motifnya seperti ini ya. Ini dari depan, terus dari samping seperti ini ya. Kardusnya ya, kita review kardusnya. Ini sama kayak yang tadi yang sana. Terus, disini ada keterangan ya. Jadi disini ada SNI. Ada nomor SNI-nya, ISO-nya sudah ada. Terus disini ada tulisan, color-nya fiber carbon, Revo Blue ya. Kodonya FFS1C. Size-nya XXL. Ini fit-nya ke L ya. Ini fit-L, power technology ya. Jadi seperti inilah kardusnya. Banyaklah sama sih, kurang lebih sama yang KIT. Terus kita lihat dalamnya ya. Dan ini adalah helmnya ya. Ini adalah helm SNI-nya. Terus sarung atau tasnya, itu dia unik. Ada warna hitam. Bisa dilihat. Sini ada perpaduan biru lagi. Terus hijau. Ya, ada merahnya. Nah, disini suan SNI-nya ya. Bisa dilihat ya. Nah, ini suan SNI-nya disini. Seperti inilah tas helmnya. Oke, dan kita buka dalemnya. Oke, ini adalah helmnya. Wuh, cakep banget ya. Cakep kan. Ini dia pakai, kalau SNI-nya rata-rata dia sudah pakai visurnya flat semua. Maksudnya ada merah, biru. Ya. Ini, wuh, mantap banget ya. Ini helm ini tampan dari lahir gitu ya. Jadi helm ini tampan dari lahir. Tinggal dikasih spoiler saja. Jadi belakang sini dikasih spoiler, sudah mantap ya. Mantap. Terus kalau mau itu, ini bisa kasih C5 ya. Lubangnya ini sama kurang lebih. Apa ada yang sedikit di modif gitu. Terus diganti visurnya C5 ya. Jadi helm ini ringan sekali. Ringan sekali ya, helmnya ini. Helm ini. Kurang lebih beratnya, 1350 kilo ya. Menurut saya sih ini ringan. Daripada, kayaknya R10. Saya juga ada R10 juga ya. Bisa dilihat. Agak geser sedikit ya. Nah, ini. Menurut saya, ini ringanan senel ya. Daripada yang ini. Nah, ini agak lumayan berat. Ini ringan sekali ya. 1350. Jadi dibanding kayak R10 masih ringanan senel ya. Ini motifnya karbon dia. Motifnya bagus, karbon. Seperti ini visurnya iridium blue ya. Iridium bluenya ini tipis sekali. Tipis. Maksudnya kalau malam hari, insya Allah ini kelihatan ya. Bluenya ini nggak terlalu pekat gitu. Tapi tipis. Kalau malam, insya Allah kelihatan ini ya. Terus, ini tampak samping kirinya seperti ini ya. Ini apa namanya? Visor lock-nya. Ini pengunciannya ya. Penguncian visornya seperti ini. Penguncian visornya seperti ini ya. Kurang lebih ada lubangnya seperti KYT. Visornya KYT C5. Terus, di sini sudah SNI ya. Di sini. Ingatkan ya. Di sini SNI. Terus, nah. Di samping kiri, ini ada ventilasi. Cara buka ventilasinya tinggal di belakang, depan. Seperti ini saja ya. Tinggal digeser ke depan dan belakang ventilasinya. Puh, mantep. Terus di atas juga ada ya. Di atas ini saja ya. Tinggal di belakang, depankan saja ya. Ini motif karbon. Dan ukurannya XXL ya. Helm ini barunya kurang lebih 650 ya. Helm ini barunya kurang lebih 650. Dan di belakang kita akan menemui airflow atau ventilasi. Ada dua di sini ya. Ini juga tempat untuk masang spoiler di sini ya. Di sini tempat masang spoiler. Motifnya karbon. Di belakang, ini kecil ini kayaknya buat lubang angin ya. Satu, dua ya. Buat lubang di sini. Kita lihat ke samping kanannya. Samping kanannya sama seperti samping kiri. Ini pengunjian visornya seperti ini. Di atas juga ada ventilasi satu. Terus di samping sini juga ada ventilasi lagi ya. Tinggal di depan belakang saja ya. Mantep. Jadi, motifnya itu simple. Dia nggak neko-neko seperti itu ya. Jadi dibuat seperti karbon gitu. Terus, dengan perpaduan. Mantap. Mantap. Mantap ya ini. Bisa dilihat ya. Visornya bisa dilihat. Ini sudah helmnya tampan dari lahir ya. Terus, ini ada senail gitu saja. Jadi, lambang senailnya itu cuma di sini saja. Di kiri, kanan, atas. Itu nggak ada. Paling cuma di depan ini saja ya. Di depan saja. Bisa dilihat ya visornya. Wah, mantap. Mantap ya. Ini obat tampan ini ya. Obat ganteng ya. Obat ganteng. Terus, di depan ini juga ada ventilasi lagi. Ventilasinya tinggal dinaik turunkan juga ya. Naik, dia buka. Nah, gitu ya. Ventilasinya ada dua di sini. Terus, dia ininya lancip ya. Bisa dilihat. Bisa dilihat lancip. Seperti AGV ya. Seperti ini. Dia agak runcing di depan ini ya. Runcing di depan. Jadi, otomatis kalau ini buat motovlog. Itu nanti paling di sini ya. Di sini terus montiknya tekuk seperti ini. Atau kalau nggak di sini. Di sisi sini ini masih datar tempatnya. Mungkin dipasang itu masih pas ini ya. Kalau di sini kayaknya nggak bisa ya. Harus nambah double tip di sini baru bisa. Kalau di sini atau sini bisa. Ini masih datar dan datar di sini ya. Mantap. RMS ini seperti ini ya. Bisa dilihat. Bisa dilihat ya. Ini helmnya sudah tampan dari lahir ya. Visornya. Ini visor yang bikin ngiler ya. Kayak gini ya. Oke, terus kita ke pengunjian. Pengunjian ya. Jadi, di sini. Helm Senel ini masih pakai micro lock ya. Tapi kalau pengen diganti di diring juga bisa ya. Ini dia pakai micro lock ya. Seperti ini. Seperti ini. Terus kita lihat ke busanya. Busanya nyaman ya. Busanya nyaman. Jadi, kalau helm Senel itu dia tidak ada itunya ya. Kayak tulisan itu di dalamnya ya. Polos seperti ini ya. Polos dalamnya. Busanya empuk sih. Bisa dilihat ya. Busanya empuk. Ini kurang lebih kayak seperti punya titik course ya. Ini ya. Lubang-lubangnya itu. Dan sama seperti NGS juga ya. Ada lubang-lubang dikit-dikit seperti ini. Dan ada jean guard-nya ya. Sini. Ada pindung dagunya. Buh. Bisa dilihat ya. Nah. Kan. Jadi, helm ini. Barunya 650-an ya. Tergantung toko-nya masing-masing. Bisa lebih murah. Bisa mahal. Itu tergantung yang jual atau toko-nya masing-masing ya. Bisa dilihat ya. Tapa saminya seperti ini. Buh. Visornya bisa dilihat. Ini kalau malam insya Allah masih kelihatan ya. Karena dia birunya biru tipis. Bukan tajam banget. Bisa dilihat ya. Wah. Warahnya glossy. Karbon. Ini tinggal dipasang spoiler. Sudah. Oh. Yahud. Obat tampan ya. Insya seperti ini. Dan helm ini juga saya jual. Kalau kalian berminat. Langsung saja hubungi nomor WA di bawah. Ini tadi lengkap. Sarung. Dan kardus. Ya. Ini saya jual dengan harga murah saja. 480. Ya. 480. Kalau berminat. Langsung saja WA nomor di bawah ini. Dan. Akan kita pakai. Dan kalau jauh. Kediri. Kita bisa COD. Atau langsung datang ke rumah. Kalau jauh. Kita siapkan regber. Sopi dan Bukalapak. Oke. Jangan khawatir. Oke. Oke. Jadi mungkin sampai sini dulu ya. Review helm. Tampan dari lahir ini ya. Adalah. Snail. FS1. Oke. Dan yang sudah melihat dari tadi. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa di klik tombol subscribe di bawah. Dan nyalakan tombol lonceng. Kalau saya mengupload video terbaru. Kalian akan mendapatkan sebuah notifikasi. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.